Satu-satunya alasan seorang pejuang hidup adalah untuk bertarung, dan satu-satunya alasan seorang pejuang bertarung adalah untuk menang. Tidak ada sesuatu pun di luar diri Anda yang dapat membuat Anda menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kaya, lebih cepat, atau lebih pintar. Semuanya ada di dalam, semuanya ada, jangan mencari apapun di luar diri Anda. Jika Anda ingin mengendalikan orang lain, Anda harus mengendalikan diri Anda terlebih dahulu. Anda harus mengerti bahwa ada lebih dari satu jalan menuju puncak gunung. Selangkah demi selangkah berjalanlah di jalan seribu mil. Hari ini adalah kemenangan atas dirimu kemarin, besok adalah kemenanganmu atas orang-orang yang lebih rendah. Pikirkan dengan ringan tentang diri Anda dan tentang dunia secara mendalam. Awalnya mungkin terlihat sulit, tetapi semuanya sulit pada awalnya. Untuk memenangkan pertempuran apapun, Anda harus bertarung seolah-olah Anda sudah mati. Tujuan akhir seni bela diri bukanlah harus menggunakannya. Sulit untuk memahami alam semesta jika Anda hanya mempelajari satu planet. Semua manusia adalah sama kecuali keyakinan mereka pada diri mereka sendiri, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Kebenaran bukanlah apa yang Anda inginkan, itu adalah apa adanya, dan Anda harus tunduk pada kekuatannya atau hidup dalam kebohongan. Jika Anda tidak mengendalikan musuh, musuh akan mengendalikan Anda. Dalam pertempuran, jika kamu membuat lawanmu tersentak, kamu sudah menang. Ilmu bela diri yang sebenarnya berarti melatihnya sedemikian rupa sehingga berguna setiap saat, dan mengajarkannya sedemikian rupa sehingga berguna dalam segala hal. Jangan terlalu bersemangat atau terlalu bersemangat. Roh yang tinggi itu lemah dan roh yang rendah itu lemah. Jangan biarkan musuh melihat semangat Anda. Jangan buang waktu untuk bermalas-malasan atau berpikir setelah Anda menetapkan tujuan Anda. Jika Anda mengetahui jalan secara luas, Anda akan melihatnya dalam segala hal. Fiksasi adalah jalan menuju kematian. Fluiditas adalah jalan menuju kehidupan. Jangan pernah menyimpang dari jalan. Jalan menuju kebenaran dikotori oleh tubuh orang bodoh. Anda memenangkan pertempuran dengan mengetahui waktu musuh, dan menggunakan waktu yang tidak diharapkan musuh. Kecuali Anda benar-benar memahami orang lain, Anda hampir tidak dapat mencapai pemahaman diri Anda sendiri. Ada waktu dalam segala hal. Pengaturan waktu dalam strategi tidak dapat dikuasai tanpa banyak latihan. Pada waktunya, semua hal bekerja untuk keuntungan Anda ketika Anda mengejarnya dengan hati terbuka. Pastikan bahwa Anda memperlunak diri Anda dengan latihan seribu hari, dan menyempurnakan diri Anda dengan latihan sepuluh ribu hari. Persepsi kuat dan penglihatan lemah. Dalam strategi, penting untuk melihat hal-hal yang jauh seolah-olah dekat dan melihat jauh dari hal-hal yang dekat. Air mengikuti bentuk wadahnya, terkadang berupa tetesan dan terkadang lautan liar. Kamu boleh meninggalkan tubuhmu sendiri, tetapi kamu harus menjaga kehormatanmu. Dalam semua bentuk strategi, penting untuk mempertahankan sikap tempur dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan sikap sehari-hari Anda sebagai sikap tempur. Saya harus mengatakan bahwa mati dengan pedang masih terhunus adalah hal yang paling disesalkan. Tidak ada manusia yang tidak terkalahkan, dan oleh karena itu tidak ada manusia yang dapat sepenuhnya memahami apa yang akan membuatnya tidak terkalahkan. Kamu seharusnya tidak memiliki senjata favorit. Menjadi terlalu akrab dengan satu senjata adalah kesalahan yang sama besarnya dengan tidak mengetahuinya dengan cukup baik. Dikatakan bahwa prajurit adalah dua jalan pena dan pedang, dan dia harus merasakan kedua jalan itu. Strategi yang tidak matang adalah penyebab kesedihan. Jangan biarkan tubuh diseret oleh pikiran atau pikiran diseret oleh tubuh. Jika Anda tidak melihat sesuatu dalam skala besar, akan sulit untuk menguasai strategi. Jika musuh tetap bersemangat, sulit untuk menghancurkannya. Ketika Anda telah mencapai jalan strategi, tidak akan ada yang tidak dapat Anda pahami. Anda akan melihat jalannya dalam segala hal. Untuk menjadi musuh, lihatlah dirimu sebagai musuh dari musuh. Jangan biarkan lawanmu melihat semangatmu. Ketika Anda tidak bisa ditipu oleh laki-laki, Anda akan menyadari kebijaksanaan strategi. Dengan semangat Anda yang terbuka dan tidak terbatas, lihatlah sesuatu dari sudut pandang yang tinggi. Semua hal memerlukan waktu naik dan turun. Anda harus bisa membedakan ini. Jika ada jalan yang melibatkan semangat tidak terkalahkan, untuk membantu diri sendiri dan mendapatkan kehormatan, itu adalah jalan strategi. Dengan mengetahui hal-hal yang ada, Anda dapat mengetahui apa yang tidak ada. Semangat mengalahkan seorang pria adalah sama untuk 10 juta orang. Ada banyak cara untuk memahami hal-hal sederhana, tetapi umumnya kebalikannya berlaku untuk ide-ide sulit. Jika Anda tidak maju di jalan yang benar, sedikit perubahan dalam pikiran bisa menjadi perubahan besar. Ini harus direnungkan dengan baik. Untuk mengetahui 10 ribu hal, ketahuilah satu hal dengan baik. Terlalu banyak sama dengan tidak cukup. Ketika lawan Anda terburu-buru, Anda harus bertindak sebaliknya dan tetap tenang. Anda tidak boleh terpengaruh oleh lawan. Hal penting dalam strategi adalah menekan tindakan musuh yang berguna tetapi membiarkan tindakannya yang tidak berguna. Jika musuh memikirkan pegunungan, seranglah seperti lautan. Dan jika dia berpikir tentang laut, seranglah seperti gunung.